Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Abdono bersama saya Zed Ferry. Malam hari ini bertemakan harus diperjuangkan. Kesucian haruslah diperjuangkan. Karena seseorang tidak akan dapat memiliki kesucian tanpa perjuangan. Kesucian hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Seberapa tinggi seseorang mencapai kesucian bukan hanya tergantung dari kasih karunianya, maksudnya kasih karunia Tuhan, melainkan juga sangat tergantung dari perjuangan manusianya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan surga harus berjuang. Lukas 13 ayat yang ke-24 Di bagian lain Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14 Tentu pilihan ini juga berdasarkan respon seseorang. Sangat menyedihkan banyak orang Kristen kalau sudah merasa percaya, ia yakin pasti selamat masuk surga. Padahal dalam Matius 7 ayat 21 dan sampai dengan 23, dinyatakan bahwa sekalipun seseorang sudah mengadakan banyak muzizat, tetapi kalau ia tidak melakukan kehendak Bapak atau tidak hidup dalam kesucian, ia bisa ditolak Allah. Percaya bukan hanya dalam pikiran, melainkan harus ada tindakan konkret. Semua potensi yang Tuhan berikan harusnya digunakan untuk meraih kesucian. Perumpamaan talenta yang ditulis dalam Matius 25 sesungguhnya lebih dekat bertalian dengan hal kesucian atau kualitas hidup yang harus dicapai seseorang. Setiap orang percaya mendapat kesempatan yang berbeda, tetapi seberapa yang Tuhan berikan harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kalau fasilitas yang Tuhan sediakan tidak digunakan secara bertanggung jawab, kesempatan itu akan hilang dan tidak ditemukan lagi. Untuk mengalami pertumbuhan kesucian yang baik, seseorang harus memiliki kerinduan yang kuat untuk memahami semua yang Bapak kehendaki atas hidupnya. Selanjutnya, berusaha memenuhi apa yang dikehendaki Bapak untuk dilakukan. Kerinduan untuk melakukan kehendak Bapak inilah yang dimaksud haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat 6 Orang yang berkerinduan untuk mencapai kesucian yang menyukakan hati Bapak, pastilah ia dapat meraihnya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit kalau sudah dilakukan dan dibiasakan. Tetapi akan menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak pernah diusahakan untuk dilakukan dan dibiasakan. Juga dalam hal mencapai kesucian. Kebenaran ini akan menggerakkan kita untuk memperhatikan langkah kita setiap detik, menit, dan jam. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya? Oleh sebab itu, kalau kita salah, kita harus cepat perbaiki. Kita harus membiasakan melakukan kehendak Tuhan tanpa perlu memaksa diri untuk itu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, bukan hanya dosa atau kesalahan masa lalu yang dianggap telah beres atau dibereskan. Melainkan kemungkinan untuk berbuat salah lagi juga dihilangkan. Dalam hal ini, orang yang menerima pengampunan dari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah hidupnya. Inilah yang disebut sebagai anugerah yang bertanggung jawab. Orang yang menerima pengampunan Tuhan harus memberi diri diperbaiki oleh Tuhan. Perbaikan di sini adalah perbaikan dari gambar Allah yang rusak untuk dikembalikan pada rancangan Allah yang semula. Orang Kristen yang tidak berani hidup suci berarti tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya artinya menyerahkan diri kepada obyek yang dipercayai. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus bersedia untuk hidup dalam kesucian Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapak. Matius 5 ayat yang ke-48. Dalam hal ini, kesucian hidup orang percaya bertalian dengan keagungan kepribadian. Seperti keagungan pribadi Bapak. Orang percaya harus menjadi anak-anak Allah yang memancarkan keagungan Bapak. Oleh sebab itu, tidak bisa tidak orang percaya harus hidup dalam kesucian Bapak. Yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 sampai dengan 10. Allah mau menjadikan orang percaya sebagai orang kudus. Tetapi kalau seseorang menolaknya, maka Allah tidak memaksanya. Memaksa bukanlah hakikat Allah. Dari hal ini, kita beroleh fakta, ada orang-orang yang bersedia bertobat dan menerima Yesus Kristus dengan benar. Dan banyak pula yang menolaknya. Dari hal ini juga, kita beroleh fakta, bahwa orang percaya bisa menjadi orang yang menang atau orang-orang yang kalah. Dari kesimpulan tersebut, jelas bahwa hidup adalah perjuangan. Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian kebenaran kehidupan Tuhan. Selamat malam, selamat bersaat. Tuhan memberkati.